Kementerian Perdagangan bersinergi dengan perusahaan gula rafinasi industri makanan dan minuman untuk produksi gula konsumsi. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri. Kementerian Perdagangan menjalin sinergi dengan produsen gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melakukan prosesing converting perusahaan rafinasi untuk memproduksi gula konsumsi. Pemerintah menargetkan 250 ribu ton gula di April 2020 ini untuk dapat digelontorkan ke masyarakat. Gula, ya ini prosesing rafinasi yang dimana converter ke konsumsi. Nah, ini memang salah satu program yang saya lakukan untuk mengatasi kelangkaan dan stabilisasi harga. Dan di sini saya bersetar-setar dari Komisi dan Sejahat Pasangan meninjau langsung untuk had prosesi dan pendistribusiannya. Nah, karena memang di sini kita memerlukan karena memastikan sampai terdistribusi dengan harga 12.500.000. Secara keseluruhan, pemerintah mengguyur 250 ribu ton gula ini dengan bersinergi bersama dua perusahaan, yaitu PT Angels Production Serang Banten dan PT Sentra Usaha Tama Jaya Cilegon. Sinergi ini menjadi langkah penting karena gula merupakan salah satu bahan pokok pangan yang rawan mengalami kenaikan harga seiring kurangnya pasokan dari dalam negeri serta kendala distribusi. Satgas Pangan juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan distribusi gula agar dari produsen dapat langsung dikirimkan ke distributor, agen, dan konsumen tanpa terkendala. Kami melakukan pengawalan dari produksi, produsen, kemudian distributor, kemudian agen, dan end user. Harapan kami dari Satgas Pangan tidak ada rantai panjang pendistribusian dari produsen, distributor, agen, langsung end user sehingga tidak akan memperpanjang rantai yang di situ akan mengakibatkan kemahalan harga. Pendistribusian gula ini akan langsung dilakukan ke retail dan pasar tradisional yang diharapkan dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencegah potensi naiknya harga gula. Widiang Gita, Hanil Rivelino, Berita 1, Cilegon, Banten. Terima kasih.